Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayulia Citra dari Perbankan Syariah, Kelompok 5, Semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemikiran ekonomi Ibnu Temiyah. Ibnu Temiyah yang bernama lengkap Takyuddin Ahmad bin Abdul Halin, lahir di Kota Haran pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi. Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman, dan kakeknya merupakan ulama besar masa paham Bali dan penulis sejumlah buku. Karena kecerdasan dan kejenisannya, Ibnu Temiyah yang berusia masih sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadis, fikir, matematika, dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik diantar teman-temannya. Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Temiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya Syamsuddin Al-Maghdisi untuk mengeluarkan fatwa. Kehidupan Ibnu Temiyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata. Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Temiyah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Ibnu Temiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar. Bahkan ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang. Ibnu Temiyah meninggal dunia di dalam tahanan pada tanggal 26 September 1328 Masehi. Setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama lima bulan. Ada pun pemikiran ekonomi Ibnu Temiyah yang pertama yaitu harga yang adil, mekanisme pasar, dan regulasi harga. Harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Istilah harga yang adil juga telah disebut dalam beberapa hadis nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia seringkali menggunakan dua istilah yaitu kompensasi yang setara dan harga yang setara. Kemudian, pemikiran ekonomi yang kedua, konsep upah yang adil. Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Tentang bagaimana upah yang setara itu ditentukan, Ibnu Temya menjelaskan upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui. Jika ada yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak, seperti halnya dalam kasus jual dan sewa, harga yang telah diketahui akan diperlakukan sebagai harga yang setara. Kemudian, konsep yang ketiga, yaitu konsep laba yang adil. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya. Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang sangat membutuhkan. Ibnu Temya memandang laba sebagai penciptaan tenaga kerja dan modal secara bersamaan. Oleh karena itu, pemilik kedua faktor produksi tersebut berhak memperoleh bagian keuntungan. Dalam hal terjadi suatu perselisihan, ia menyatakan bahwa keuntungan dibagi menurut cara yang dapat diterima secara umum oleh kedua belah pihak. Kemudian, pemikiran ekonomi. Selanjutnya, relevasi konsep harga adil dan laba yang adil bagi masyarakat. Penggunaan dan implikasi dari konsep upaya yang adil adalah sama halnya dengan konsep yang harga adil. Tujuan dari harga yang adil adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari aksi salim mengeksploitasi. Dalam hal ini, Ibnu Temya menyatakan apabila seseorang majikan memperkerjakan seseorang secara salim dengan membayar pada tingkat upaya yang lebih rendah daripada upaya yang adil yang secara normal tidak ada seorang pun menerimanya pekerja berhak meminta upaya yang adil. Kemudian, mekanisme pasar. Ibnu Temya memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Terkadang hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Kemudian, regulasi harga. Tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ibnu Temya membedakan dua jenis penetapan harga yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacar hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Kemudian, uang dan kebijakan monetir. Yang pertama, karakteristik dan fungsi uang. Ibnu Temya menyebutkan dua fungsi utama uang yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Kemudian, penurunan nilai mata uang. Ibnu Temya menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan pencetakan mata uang yang sangat banyak. Kemudian, mata uang yang buruk akan menyingkirkan mata uang yang baik. Ibnu Temya menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Konsep-konsep dasar ekonomi Islam yang akan dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan tentang pemikiran ekonomi Ibnu Temya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!